Agar aurat tidak dilihat jin Pertanyaan, seperti yang kita tahu, jin bisa melihat kita, sementara kita tidak bisa melihat jin. Nah, ketika kita butuh untuk melepas pakaian, misal mandi atau buang air, berarti jin juga melihat aurat kita? Lalu apa mereka punya syahwat dengan kita? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Benar bahwa jin bisa melihat kita, sementara kita tidak bisa melihat jin. Allah tegaskan dalam Al-Quran, Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan pakaiannya dari keduanya, untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya, iblis dan golongannya bisa melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 27 Ayat ini berlaku umum. Artinya, jin bisa melihat kita dalam semua keadaan, baik ketika kita memakai pakaian atau melepas pakaian. Sehingga jika dibiarkan, jin bisa melihat aurat manusia ketika dirinya tidak mengenangkan pakaian. Solusi agar aurat tidak dilihat jin. Bagian dari kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, beliau ajarkan kepada mereka berbagai macam sunnah yang akan menyelamatkan mereka dari bahaya dunia dan akhirat, tak terkecuali bahaya jin yang berada di sekitarnya. Cara yang beliau ajarkan agar aurat kita tidak dilihat jin adalah dengan membaca basmalah ketika membuka pakaian. Dari Abu Sa'id Al-Khudri R.A, Rasulullah S.A.W bersabda yang artinya, tabir antara pandangan mata jin dengan aurat Bani Adam, manusia, adalah apabila seseorang melepas pakaiannya, dia membaca Bismillah. Hadis Riwayat Ibn Adi atau Broni Al-Hafidh Ibn Hajar. Demikian pula, ketika seseorang hendak masuk kamar mandi, dia dianjurkan untuk membaca basmalah sebagai tabir auratnya dari pandangan jin. Dari Ali bin Abi Talib R.A, Rasulullah S.A.W bersabda yang artinya, tabir antara pandangan mata jin dengan aurat Bani Adam, manusia, adalah apabila seseorang masuk kamar mandi, dia membaca Bismillah. Hadis Riwayat Turmudi dan disohihkan Al-Albani. Imam An-Nawawi mengatakan, Para ulama madhab kami, Syafi'iyah, mengatakan, dianjurkan membaca basmalah ini baik ketika buang air di dalam bangunan atau di luar rumah. Mereka juga menjelaskan, dianjurkan untuk membaca Bismillah terlebih dahulu, kemudian membaca, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khuba'is. Yang artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan dan segala sebab keburukan. Al-Adkar. Demikian, Allahuakbar.